musik 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 ya, jadi ini berangkat sebenarnya sih kalau dari dulu, waktu masih kecil saya menemukan nama ini nama seorang hugeng ini itu sebenarnya bersinggungannya dengan musik yang memang saya dalami jadi saya tumbuh besar dari lingkungan bulu almarhum kakek lah, jadi punya band musik memainkan musik Hawaiian dan keroncong nah dari referensi-referensi yang saya dapat itu ketika di musik Hawaiian itu kalau untuk Indonesia lah, atau populernya dulu dibilangnya dengan Irama Lautan Teduh itu saya menemukan salah satunya nama itu jadi selain ada pemain steel gitar Indonesia yang masuk di Amerika gitu ya juga ada nama besar hugeng dan hugeng ini jadi saya tahunya dulu adalah sebagai musisi dulu baru kemudian ternyata dia adalah seorang kapolri yang dengan track record yang luar biasa gitu ya nah hugeng ini ini kemudian setelah saya pelajari enggak cuma dari musiknya doang terus kemudian dengar lagi dari apa semua perjalanan kisah hidupnya terus kemudian kiprahnya sebagai kapolri juga itu saya ngefans berat jadinya gitu kagum, kagum kagum dengan almarhum hugeng dari kekaguman ini terus perjalanan musik selama ini saya tetap konsisten dengan apa steel gitar dan musik hawaiian itu ada momen ketika saya gayung bersambut ya kerjasama dengan best beat music management itu kebetulan manajer saya ada disini abang eric itu ada cerutukan bahwa bro kayaknya keren kita bikin lagu hugeng nih sama-sama kita sama-sama kagum dengan toko ini gitu kan saya punya latar belakang musik hawaiian yang cukup kuat kemudian juga mengenal seorang hugeng ini dari kecil sampai ke titik itu kemudian oke kita akan bikin lagu hugeng gitu kan dan saya menyanggupi gak ada beban gak ada apa sama sekali bukan sesuatu yang buat saya apa sulit ya ya alhamdulillah lancar semua penulisan terus kemudian semua yang saya tahu mengenai seorang hugeng itu dari sisi humanisnya terutama sih jadi bahwa beliau adalah manusia yang sangat jujur dengan dan musisi serta perupa juga yang keren banget jadi seniman yang keren banget nah nama ini yang kemudian apa buat saya tuh kalo bikin lagu hugeng ini ya mengalir aja sih sebenernya sih karena saya punya background cukup kuat mengenai beliau ini saya dulu mengenal awalnya tuh Hawaiian music ya Hawaiian music atau musik Hawaii musik Hawaiian lah nah di Indonesia terkenal dengan irama Lautan Tedu salah satunya ketika populer di stasiun nasional ya televisi Indonesia itu menayangkan pada tahun-tahun sekitar tujuh buluan ya ada program acara yang bisa dibilang itu skena irama Lautan Tedu dan populer banget kata-kata itu irama Lautan Tedu ini sebenernya sama dengan musik Hawaiian gitu kan nah saya pernah ngobrol sama kebetulan pernah ketemu sowan dengan keluarga hugeng berjumpa dengan mas Rama cucunya gitu mas Rama pernah bilang gak gitu dulu Eyang Kung itu bergerak di Yogyakarta dan bersama komunitasnya lah menamai Hawaiian music itu dengan irama Lautan Tedu pada saat ketika itu tahun-tahun dimana Indonesia terutama di Jogja itu kondisi politik panas konflik dimana-mana terus ada perang lah ya ada segala macam yang sifatnya mengarah ke sana itu dengan niatan bahwa memainkan lagu Hawaiian music itu tidak cuma sekedar kesukaan tapi memang mereka melakukan pergerakan untuk meredam orang-orang supaya lebih tenang lebih adem gitu kan terus menghindari jangan sampai terjadi konflik antar sesama anak bangsa pada saat itu gitu nah kalau saya mengenalnya dari sisi musiknya itu adalah irama Lautan Tedu memang nuansa musik yang identik dengan sebenarnya sih identik sekali dengan kondisi alam Indonesia karena Indonesia kan negara kepulauan kita maritim negara yang kelautan gitu ya nah kondisi alam ini tuh yang juga sama lah dengan kondisi alam di Hawaii sendiri itu sebenarnya ini sangat Indonesia sih musik ini ada alunan-alunan atau melodi atau nuansa musik yang memang identik dan dekat sekali dengan suasana alam di pantai suasana laut gitu kan dan semuanya bikin apa meneduhkan sifatnya meneduhkan jadi kalau kita dengerin itu ada alunan alunan steel gitar ada nuansa musik irama Lautan Tedu ini lebih kesana tuh rasanya itu yang saya tahu sih dan memang populer sekali pada tahun 70an karena pernah sebagai sebuah program acara ya di salah satu televisi nasional kita oh iya ini Indonesia ini sebenarnya ada satu musisi yang keren banget sebenarnya namanya George de Fretes jadi George de Fretes ini adalah pemain steel gitar kenamaan legendnya orang Indonesia asli yang diakui oleh dunia di era tahun 50-60an sebagai pemain steel gitar terbaik dunia di era itu ya namanya George de Fretes nah George de Fretes ini sampai akhir karirnya itu masuk dan tercatat di Hall of Fame Amerika sebagai salah satu pemain steel gitar terbaik dunia ya ini mungkin yang sekarang kurang diangkat ya dan tidak banyak orang tahu karena mungkin juga skena musiknya juga tidak terangkat itu nah mengenai steel gitar ini adalah salah satu instrumen yang memang sangat mendukung suasana dari irama Lautan Teduh atau Hawaiian Music itu kan selain ada ukulele ada juga vibrato dan kolintang ya yang juga suka menemani dalam formasi kalau misalnya ada format band itu membawakan irama Lautan Teduh nah steel gitar ini mungkin dulu banyak ya dari orang-orang Ambon sih sebenarnya dan dan kalau misalnya kita melihat referensi pemain-pemain Ambon itu memang ada yang kelas-kelas dunia sih mereka jago-jago ada Rudy Weirata ada Opa Bing Lewa Kabisi ya selain dari George de Fretes itu dan mereka adalah pelaku musik Skenaira Malo Tante Du ini yang sempat mendunia juga gitu kan seperti Rudy Weirata juga sempat go internasional main di Belanda di steel guitar convention di Amerika gitu kan Ambon memang gudangnya sih gudangnya pemain steel guitar jadi sangat dekat gitu kan dengan 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 irama Lautan Teduh dan tapi sayangnya adalah kondisi Indonesia sekarang cukup sulit menemukannya karena gapnya terlalu jauh ya karena ketika berakhir program acara di televisi pada saat itu sekitar akhir tujuh puluhan terus kemudian irama Lautan Teduh tidak lagi menjadi musik yang populer skena musik ini kemudian menurun terus kemudian pelaku-pelakunya juga mulai berkurang ya saya lihat kondisi itu sih dan menyadari sekali bahwa steel guitar ini sekarang terutama yang profesional itu sulit sekali mencari dan yang mudah-mudahan sih gak cuma dari Ambon ya mudah-mudahan Indonesia banyak lagi pemain steel guitar bahkan yang bisa go internasional gitu meneruskan gitu oke dan yang menarik lagi itu adalah mengenai musik irama Lautan Teduh ini termasuk juga dengan single Hugeng yang saya buat itu ada beberapa kali kita main di berbeda tempat membawakan lagu ini gitu kan mengenai lagu Hugeng ini terus kemudian main di beberapa komunitas itu perjalanan membawakan lagu Hugeng ini ternyata saya menemukan 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 mengenal orang-orang baru yang ada keluarganya dulu yang akungnya kakeknya gitu ya atau sahabatnya yang sampai sekarang atau bapaknya keluarganya lah yang itu adalah anggota Polri ini yang menarik sih jadi perjalanan saya promo single Hugeng ini salah satunya itu ada cerita menarik bahwa saya menemukan satu kenalan yang ternyata dia dulu kakeknya itu juga bisa dibilang adalah Hugeng-Hugeng lain lah ya polisi lurus polisi yang jujur polisi yang bekerja sepenuh jiwa gitu berbakti buat bangsa dan negaranya dan kisahnya juga cukup menarik gitu kan ya saya menemukan ini tuh bahwa dalam perjalanan ini menemukan keluarga-keluarga itu tadi mereka bercerita bahwa dulu kakek saya punya tanda jasa banyak mengabdi buat negara tapi tidak kaya tapi tidak kaya bisa dibilang maaf bisa dibilang sangat sederhana dan miskin gitu tapi bekerja dengan sepenuh jiwa mereka ini dalam perjalanannya ya tidak punya rumah terus menumpang di satu gedung bekas kantor polisi Belanda ya pada saat itu akhirnya karena tanda jasanya banyak mengurus ke pemerintah terus berhasil mendapatkan pemutihan untuk rumah itu akhirnya jadi hak milik dijual rejeki jadi buat beliau gitu kan kemudian beli rumah lagi tinggal dan dalam perjalanannya tinggal di satu tempat yang baru itu tiba-tiba bertetangga dengan maaf saya harus bilang satu orang keturunan Cina yang tiba-tiba menyapa duluan terus kemudian salaman dan bapak bapak masih kenal saya nama saya ini dia bilang gitu ya kamu siapa saya dulu anak nakal pak dulu bapak yang memenjarakan saya karena saya dulu kerjaannya menyogok untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar gitu kan nah ini salah satu cerita menarik jadi perjalanan dari lagu Hugeng ini terus kemudian kemasannya dikemas dengan musik irama Lautan Tedu ini buat saya ini bukan cuma sekedar lagu yang dibuat untuk lagu yang menjadi populer gitu kan tapi ada perjalanan itu sih